Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki televisi Merksab 21 inci Dengan gejala kerusakan warnanya Hanya warna hijau dan biru saja Seperti ini ya Dan kadang merah pun ada tapi hilang lagi dan hilang lagi Dan yang dominan adalah warna hijau saja seperti ini Bagaimana langkah-langkahnya ikuti videonya ya Oke saya ambil gabus ini untuk TV ini agar bisa saya bongkar Skrup sokernya yang agar mudah ya Ini ya skrupnya akan saya bongkar Ini televisi katanya yang punya masih normal-normal saja Baru beberapa minggu ini terjadi warna yang Seperti tadi ya warna hijau-hijau saja Ya menurut prediksi saya Itu biasa terjadi pada PCP yang melekat pada ujung belakang CRT ya Dan nanti akan saya coba Oke sahabat Oke sahabat Ini tutup akan saya bongkar Seperti ini ya bongkarnya ya Susah sekali ya Oke seperti ini ya bongkarnya Tarik pelan-pelan ke atas Oke masih ada ketinggalan satu skrup lagi belakang Seperti ini ya Kita angkat ke atas pelan-pelan Oke seperti ini Dan kita singkirkan di luar sini Aduh nampak potor sekali ya sahabat Dan biasanya Kerusakan pada area RGB ini ya Disini Dan ini akan saya coba untuk solder ulang Saja Dan nanti hasilnya bagaimana Kita akan lihat oke Sekarang akan saya solder ulang Dan akan saya tancapkan soldernya Ini ya soldernya akan saya tancapkan Sekarang untuk bisa menyolder ini ya Area ini ya Oke ini akan saya bersihkan dulu Dan saya akan solder ulang dulu saja Oke Terminal-terminalnya ini disolder dulu saja ya Siapa tahu terjadi keretaan-keretaan Dan itu bisa mengakibatkan Warna pada TV Pada layar terjadi warna yang tidak kita inginkan Kadang warna terjadi biru Biru saja Merah saja Oke Kadang Hijau saja Nah itu Biasa saya Menservis Di area ini ya Yang terjadi kerusakan Soket-soketnya Ini namanya solder ulang ya Boleh Boleh Biasa saya biar kuat saya solder semuanya dan sering saya jumpai seperti ini pada soket-soketnya itu biasa terjadi kerusakan karena sudah lama dipakai sudah 15 tahun dipakai terjadi panas yang berlebihan terus menerus dan menjadi kerusakan seperti ini pokoknya disolder terus ya mas ya adik-adik semuanya yang mungkin masih pemula terima kasih terima kasih nah seperti ini seperti ini ya ini namanya disolder ulang biasanya solderannya retak lama dipakai panas yang terus-terusan dan saya akan mensolder yang sini sekalian ya di bagian RGB di IC chroma nya juga di bagian RGB di IC chroma nya juga oke saya putar dulu bisa kelihatan ya sobat ini mesinnya saya angkat dulu segini oke 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 soketnya saya bongkar dulu ini nah biasanya di area ini ya di area ini juga terjadi keretaan-keretaan jalur di kabel yang masuk ke papan bot ini SCRT oke 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 saya akan solder ulang lagi di bagian ini ya bagian IC dekat IC chroma ya soketnya ya oke biasanya terjadi keretaan-keretaan juga untuk bagi pemula yang belum mengetahui atau masih ragu-ragu ini adalah area IC chroma dan ini area flyback yang ini saya lihat kan ini area flyback ya horizontal dan ini adalah area power supply ya kalau dari belakang oke saya lihat dulu oke tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan soldaranya pun masih baik ini kayaknya di bagian IC vertikalnya pun tidak ada terjadi bermasalahan oke IC vertikalnya pun akan saya solder semuanya kaki-kakinya kayaknya di IC vertikal juga terjadi keretaan ini ini ya IC vertikalnya akan saya solder juga seluruh diri ulang dan ini sering terjadi pada TV tabung ya di IC vertikal ini sering terjadi keretaan pada kaki IC vertikal karena panas yang berlebihan oke 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 akan saya tambah ini kayaknya ada keretaan juga sini oke 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 sahabat penyodoran sudah selesai dan akan saya coba ya oke TV akan saya masukkan lagi seperti ini oke 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 dan tidak lupa adalah membersihkan soket atau pin daripada tabung ini ya ini dibersihkan dulu kalau saya pakai cairan ini minyak ini ya minyak bensin saya seperti ini aja biar bersih kadangkala ini pun nyangkutnya kurang bagus bisa terjadi sinyal RGB kurang bisa sempurna untuk disalurkan oke nah saya akan saya kasih ini biar bagus seperti ini aja dan soket-soketnya ini kita bersihkan oke kita bersihkan seperti ini aja oke tunggu sebentar kering baru dimasukkan oke ya jangan langsung dimasukkan karena minyaknya masih basah ya oke oke sahabat setelah kita tunggu minyak ini sudah kering dan yakin akan saya masukkan dan insyaallah dicoba oke akan saya berdirikan seperti ini oke oke sahabat setelah penyulderan ulang tadi selesai dan saya akan mencoba TV sub 21 inci ini bagaimana hasilnya oke ini masukkan dulu cek antena masukkan dulu cek antena ini setelah itu masukkan masukkan cek AC PLM di stop montak ini ya seperti ini ya dan power sudah nyala maka ditunggu beberapa saat oke bagaimana hasilnya oke sahabat warna sudah bisa dan normal lagi warna merah juga ada biru juga ada hijau juga ada dan normal kembali ya jadi kerusakan tadi Anda tidak perlu memfonis resistor RGB atau transistor RGB yang ada di belakang tabung tadi tidak perlu Anda cukup solder ulang dulu dan itu dicoba dulu setelah dicoba enggak bisa baru kita melangkah ke pengecekan-pengecekan atau pengukuran-pengukuran pada keluaran RGB tegangan keluaran RGB atau penggantian-penggantian di area RGB tadi di blok RGB ini ya saya kasih tunjuk seperti ini jadi area ini kita solder ulang tadi seperti tadi ya dan Alhamdulillah berhasil ya oke seperti ini ya berhasil oke cukup sekian tutorial ini dan semoga bermanfaat bagi Anda semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih